Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi copyright notice ini bagaimana pemberitahuan hak cipta pada pembacanya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Bapak-Ibu submit ke jurnal internasional di negara mana peraturan tentang hak ciptanya bisa beda dengan di Indonesia yang perlu digarisbawahi bahwasannya hak cipta walaupun secara defaultnya ada di penciptanya, tapi dapat dibagikan, artinya kontennya itu, karya ini dapat dibagikan, makanya kemudian hadir konsep lisensi hak ciptanya kemudian disensikan ada empat spektrum ketika kita menggunakan hak cipta ada public domain domain publik tidak menyakut apa-apa kemudian ada creative common some rights, beberapa hak kemudian diatur ada copyright semua haknya itu kemudian dipegang oleh apa oleh si yang pemegang hak cipta ada various atau pengelan penjelasannya seperti ini public domain itu kalau berlaku ketika cipta yang telah diidentifikasi bebas dari hak cipta jadi ada ada karya-karya yang sudah bebas dari hak cipta atau bebasnya kenapa? karena mungkin tidak diketahui penciptanya siapa atau mungkin hak ciptanya sudah habis masa berlaku dan itu dapat digunakan contoh ketika paling gampang mungkin saya mengambil contoh lagu daerah lagu daerah itu kan kita mungkin tidak tahu ya terutama awal-awalnya itu ciptanya siapa siapa yang menciptakan di mana tapi kita secara turun-temurun kita gunakan kita nyanyikan itu itu sudah jadi domain publik sudah menjadi hak milik masyarakat ketika kita lagi daerah kita mau gunakan kita mau buat versi terbarunya yang lebih modern itu kita tidak perlu izin ke siapa-siapa itu karena sudah jadi domain publik ada various atau penggunaan wajar ini penggunaan material berhak cipta tidak perlu izin tapi syaratnya adalah digunakan untuk pentingan pendidikan penelitian kritik dan jurnalisme jadi ketika suatu konten karya ciptaan digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut pendidikan penelitian kritik jurnalisme maka tidak perlu kemudian ada izin secara administrasi tidak perlu jadi cukup kita mencantumkan sumbernya atau attribution dan tidak digunakan untuk kepentingan profit misalkan artikel-artikel yang terbit di jurnal kita kemudian digunakan di kelas untuk bahan pembelajaran bukan untuk kepentingan pendidikan bukan untuk kepentingan komersial dijual-belikan dan sebagainya itu tidak masalah kemudian lisensi tertutup ini adalah copyright atau kalau logonya sering kita lihat C gitu ya jadi semua hak jadi semua hak dipegang oleh pemegang hak cipta entah itu jurnal entah itu penulis ciptaannya atau karyanya hanya dapat digunakan diadaptasi atau diperbanyak dengan izin penciptanya tertutup karena hanya antara dua jadi antara pemegang dan pengguna ini semua berlaku pada semua ciptaan aslinya di bawah pelindungan jadi tidak bebas apa-apa kalau kita mau copy kita mau distribusikan lagi kita mau gunakan ulang kita harus minta izin penciptanya ini kan kalau seperti ini ribet jadinya ya jadi kita mau mensitasi aja tidak perlu cukup mencantumkan sumber refreshing tapi kita harus izin kita mau menggunakan artikel penelitian untuk mengembangkan produk dari artikel tersebut kita harus minta izin kalau tidak dilakukan itu nanti terkena hal ini masuk ranah hukum karena hak cipta ini dilinduki kemudian ada kreatif kaman jadi kreatif kaman ini terbuka hanya sebagian hak saja yang kemudian dipertahankan oleh penciptanya dan sebagian dialihkan dalam hal ini hak intelektual hak intelektual ini artinya hak terhadap karya ciptaannya itu sendiri menjadi hak kreatornya jadi penulisnya dalam hal ini tapi mungkin hak publikasinya hak distribusi bahkan hingga hak ekonomi itu bisa ditransfer bisa dipindahkan ke pengelola jurnal misalkan ciptaan ini dapat digunakan artikel-artikel itu dapat digunakan diadaptasi atau diperbanyak tanpa harus ada izin tapi dengan ketentuan khusus tergantung jenis lisensinya tadi ketentuan itu kemudian ditentukan oleh pihak yang memegang hak cipta nah kreatif kesehatan terbuka ini berlaku untuk ciptaan-ciptaan atau karya-karya yang memang secara sengaja dilisensikan di bawah kreatif komen saya buat bagannya seperti ini jadi tadi pertama hak cipta kaduluarsa atau tidak diketahui penciptanya atau sudah sangat kuno gitu ya otomatis itu akan ciptanya langsung masuk ke domain publik bisa digunakan bebas free itu logonya nanti pd tidak tidak ada hak cipta melekat disitu atau hak ciptanya dilepaskan ciptaan masuk ke domain publik tapi bisa digunakan secara bebas asal tetap mencantumkan sumbernya atau menyebutkan atribusi itu yang namanya CC zero silakan ketika saya punya karya saya saya lepas ini silakan mau dikutip mau dijadikan buku mau dijadikan apa terserah asal menyebutkan sumbernya aja atau hak ciptanya dipertahankan ini tadi yang copyright tadi ya jadi ketika menggunakannya memerlukan izin langsung dari pencipta nah kalau dialihkan perlu copyright transfer agreement ya jadi mungkin jurnal bapak ibu memperlakukan itu perlu ketika menyatakan bahwasannya sudah dipegang oleh jurnal atau penerbit maka harus ada copyright transfer agreement atau persetujuan tentang transfer hak cipta disitu nanti klausur-klausurnya harus detail apa yang dipindahkan bagaimana mekanismenya dan sebagainya atau yang terakhir dilisensikan hak ciptanya tetap pada penciptanya dalam hal yang penulis dan memberikan atau memberikan haknya untuk penggunaan berkentuk pada pihak lisensi lisensi seperti kita izin ini contoh kemudian kalau ketika diaplikasikan di jurnal kita yang pertama tadi yang kadulu atau tidak diketahui penciptanya ini public domain lukunya seperti yang tampil di layar di sebelah kanan kalau dilepaskan CC0 atribusi memang tidak diperlukan tapi secara standar moralnya kita tetap baiknya mencantumkan sumbernya dari mana tapi tidak ada kewajiban untuk menyebutkan sumber kalau di CC0 kalau dipertahankan oleh penciptanya atau atau autornya maka disebutkan logo C itu misalnya copyright 2019 Muhammad Ali misalkan sebagai creator atau penciptanya atau penulisnya tapi kalau misalkan dipindah ke dialihkan ke penerbit maka copyright 2019 nama jurnalnya seperti jurnal esport dan sebagainya tapi kalau dilensi nanti harus ada spektrum pemegang hakutannya dan jenis lisensinya jadi misalkan copyright 2019 Muhammad Ali dibawa lisensi CCBYSA apa itu CCBYSA lisensi terbuka itu ada spektrumnya tapi yang perlu kita paham sampai detik ini saya masih bicara tentang copyright belum bicara lisensi karena memang konsep ini erat kita perlu pahami bedanya apa sih antara copyright dengan lisensi ini ketika seorang penulis atau dalam hal ini kita anggap sebagai pencipta dia punya artikel ilmiah pilihannya ada dua terkait hak kita mau ditransfer ke penerbit atau ke jurnal atau mau di retain atau dipertahankan oleh dia sendiri oleh penulis itu sendiri ketika diputuskan untuk ditransfer ke penerbit atau jurnal maka bentuk apa bentuknya adalah masuk ke dalam kategori tradisional dimana disitu berlaku copyright reserve atau bisa juga sistemnya berbagi copyright reserve kalau copyright tradisional artinya kan tidak bisa berbagi secara terbuka semua hak baik hak intelektual baik hak publikasi hak distribusi hak ekonomi itu semua milik jurnal atau penerbit tapi ketika berbagi hanya beberapa saja yang kemudian ditransfer mungkin hak publik tapi hak distribusi itu transfer ke penerbit tapi hak intelektual tetap ada di penulis hak ekonomi masih ada di penulis penulis dan penulis memutuskan untuk tetap jadi di tangan penulis tetap masih bisa 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 melakukan online tradisional atau bisa berbagi juga tentu misalkan saya copyrightnya ada di autor kemudian pasti tidak mungkin online bisa juga kalau konsepnya seperti itu online artinya top hat kita di penulis lisensinya secara ter secara eksklusif dipegang oleh penulis maka ketika tadi saya sampaikan ketika ada orang mau menggunakan ulang artikel tersebut untuk di dikandikan peningkian lain atau dijadikan produk pengembangan lain dia harus minta izin sama penulis yang perlu dipahami perbedaan prinsip adalah ketika bicara copyright yaitu dimensinya atau kaitannya terkait antara pemegang hak cipta dalam hal ini autor dengan bukan pemegang hak cipta tapi pencipta dalam hal ini autor dengan penerbit jurnal jadi dua pihak ini yang kemudian istilahnya dil-dilan ini artikel saya ini hak ciptanya mau dipegang siapa tapi kalau bicara lisensi maka ini antara siapapun pemegang hak ciptanya bisa penerbit atau bisa penulis dengan pembaca atau siapapun yang kemudian melihat artikel tersebut atau menggunakan jadi pihak ketiga dengan pihak ketiga jadi bedanya disitu antara hak cipta dan lisensi kalau hak cipta itu kaitannya antara kita pengelola jurnal dengan penulis tapi kalau lisensi antara siapapun pemegang hak cipta bisa jurnal bisa penulis dengan yang membacanya dengan yang menggunakan artikel atau mendistribusikan artikelnya dengan pihak ketiga oleh karena itu sebagai pengelola jurnal kita tuh harus tahu kita harus paham bagaimana memilih lisensi yang tepat buat jurnal kita ada 4 spektrum dengan 6 pilihan lisensi kasus selama pengalaman ketika kita di tim AE atau editor DOWC ini ketika bisa kebijakan polisi lisensi jurnal itu adalah saya rasa kadang-kadang kita tidak paham apa yang kita cantumkan di jurnal kita khususnya tergait kebijakan lisensi mungkin mencontoh saja dari jurnal lain tapi kita popas ke jurnal kita ternyata tidak berhasil ditolak karena mungkin kita masih kurang memahami apa yang kita cantumkan di jurnal kita makanya kita harus paham ada spektrum bicara lisensi kreatif common ada 4 spektrum yang pertama attribution logonya yang logo orang itu sering kita lihat attribution artinya kita wajib memberikan kredit atau attribution kepada pencipta atau pemegangan kita kemudian yang ND atau non-derivative yang logonya itu adalah simbolnya sama dengan artinya ketika ada logo ini artinya bentuk ciptaan tidak dapat diubah atau dibuat produk turunan apa itu produk turunan artinya produk yang kemudian dikembangkan dari artikologi tersebut ambil contoh misalnya saya selalu mengambil contoh ini terkait saya penggemar novel Harry Potter produk awalnya Harry Potter itu kan sebuah novel 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 fiksi dari novel diangkat ke layar lebar jadi film nah film itu merupakan produk turunan dari novel dari film itu kemudian saya pernah searching bahkan ada orang yang sampai meneliti kaitan film Harry Potter terhadap psikologis anak itu kan jadi karya turunan berdasarkan dari film tersebut dijadikan sebuah riset nah kalau misalkan kalau misalkan novel Harry Potter tersebut menerapkan non-derivative maka tidak boleh kemudian novel tersebut diangkat ke layar lebar karena ada produk turunan sama seperti artikel kalau artikel misalkan non-derivative misalkan dari artikel itu kita mau buat jadi book section misalkan yang gak bisa karena sudah ada penutupan non-derivative ini paling respectif kemudian ada share alike yang logonya seperti tanah tanah melingkar itu ya jadi share alike itu mewajibkan ciptaan-ciptaan turunannya itu harus menggunakan lisensi yang sama dengan aslinya jadi kalau tadi misalkan novelnya pakai ccby nd gitu ccby sa maka si filmnya juga harus ccby sa kalau artikelnya ccby sa maka book sectionnya juga harus ccby sa tidak boleh ccby nc ccby atau nd masalahnya di kita itu belum ada kemudian yang mengontrol itu kemudian ada yang terakhir non-komersial logo dolar dicoret itu artinya tidak untuk kepentingan atau tujuan komersial nah ini juga non-komersial ini jangan diartikan bahwasannya kalau saya pakai NC berarti jurnal saya harus free free dari APC bukan bukan seperti itu ya non-komersial ini artinya terkait kontennya ya penggunaan kontennya apakah kalau misalkan jurnal saya berbayar saya bisa menggunakan non-komersial boleh tetap boleh kalau APC itu kan operasional ya terkait operasional Bapak Ibu sebabkan luar jurnal nah tapi kalau apa namanya kalau non-komersial disini lebih ke artikel jadi misalkan yang paling sering misalkan sekarang lagi terkait vaksin bahkan ada penelitian terkait daun siri untuk potensi sebagai obat panker kalau kemudian artikel tersebut dilisensikan dengan ada spektrum non-komersial maka penelitian tersebut tidak diperkenankan untuk diubah menjadi produk jadi hasil penelitian tersebut digunakan oleh industri farmasi misalkan untuk dijadikan untuk kapsul atau obat yang secara fisik untuk kemudian dijual secara komersial artinya terkait kontennya jadi bukan non-komersial ini artinya harus gratis karena jurnal saya tidak berbayar berarti non-komersial bukan bukan seperti itu nah itu di sebelah kanan simbol simbolnya di tengah itu ada kombinasinya ada CCBY artinya CC-nya itu Creative Common BY-nya by Attribution semakin banyak kombinasinya yang paling bawah itu CCBY NCND semakin banyak kombinasi dari spektrum lisensi tadi artinya semakin restriktif semakin mengikat semakin kepat semakin tidak bebas orang untuk kemudian menyebarluaskan yang paling bebas itu yang atas CC-0 dan CCBY CCBY nggak banyak macam-macam asal sudah menyebutkan atribusinya maka silakan disebarluaskan silakan dikopi diperbanyak digandakan silakan nah ini kemudian kalau di DOJ itu kan ada ya klausulnya ya kalau di form yang lama itu apakah penulis memegang hak cipta tanpa batasan apakah kemudian penulis autor memegang hak publikasi tanpa batasan nah di layar ini saya coba bikinkan diagramnya ya bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa memilih lisensi yang paling cocok dengan karakter jurnal Bapak Ibu sendiri jadi misalkan artikel jurnal tempat kita ditanyakan apakah memerlukan atribusi perlu disebutkan nggak sumbernya umumnya kan perlu berarti ya tapi kalau ya ditanya lagi apakah boleh dikomersialkan artikel-artikel tersebut konten-kontennya bisa dibuatkan digunakan untuk kepentingan komersial pihak ketiga kalau nggak boleh Pak kalau nggak boleh berarti kita ke kiri ya ditanya lagi apakah boleh diadaptasi atau dimodifikasi maksudnya diadaptasi dimodifikasi ini dibuat area turunannya tadi ya dari patut tadi tidak tidak boleh harus tetap apa adanya maka kalau seperti itu jawabannya kita akan diarahkan pada tipe lisensi CC BY NC ND CC by attribution non-commercial non-derivative tapi misalkan boleh dimodifikasi ditanya lagi apakah kemudian nanti artikel atau produk-produk turunannya itu harus punya lisensi yang sama dengan jurnal kita kalau tidak maka cukup CC BY NC tapi kalau CC BY NC SA ada element SA share light nah balik lagi ke atas kalau misalkan boleh silahkan boleh dikomersial artikel-artikel di tempat kami boleh digunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak ketiga pertanyaannya sama lagi boleh nggak diadaptasi atau dimodifikasi dibuat produk turunannya nggak boleh maka cukup CC BY ND kalau boleh maka ditanya lagi tadi apakah harus berlisensi sama tidak Pak CC BY aja kalau harus berlisensi sama maka ada CC BY SA jadi kita kita sebelum menentukan lisensinya kita harus tahu apakah artikel-artikel di jurnal kita ini terkait komersialisasinya diperkenankan atau tidak boleh digunakan atau dibuat produk-produk turunannya atau tidak apakah harus menggunakan lisensi yang sama atau tidak nah ketika kita itu sudah tahu sudah menetapkan kita akan mudah menerapkan lisensi yang mana yang kita terapkan kalau kita sudah paham ini berarti paling tidak kita sudah selangkah lebih maju untuk memahami apa yang kita cantumkan di jurnal kita tidak hanya sekedar kopas seringnya gini Bapak Ibu saya kopas dari jurnal yang sudah terindip dua saya kopas karena kondisinya sama tapi kenapa jurnal saya di reject itu diterima ya karena tadi tiap-tiap jurnal itu kondisinya bisa beda-beda yang penting Bapak Ibu memahami apa yang dicantumkan di jurnal Bapak Ibu khususnya terkait lisensi nah ini best practice-nya adalah Dio Ajini selalu mengajak Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal atau penarbit untuk menyatakan dengan jelas dan dengan bahasa yang sederhana tentang syarat dan ketentuan penggunaan dan penyebar luasan konten artikel nah bahasa yang sederhana ini penting apalagi sering kita ketika menilai aplikasi Dio Ajitu apalagi pakai bahasa Inggris ya palsinya pakai bahasa Inggris bahasanya muter sebenarnya bingung yang nilai ini sebenarnya esensinya apa sih boleh nggak sih diseberluaskan boleh nggak sih didistribusikan secara secara bebas atau terbatas karena bahasanya tidak sederhana jadi menimbulkan perancuan biasanya kalau seperti itu nanti akan diberi catatan oleh Dio Ajitu ini juga perspektisnya Bapak Ibu diharapkan persyaratan atau pernyataan lisensi ini harus tersedia dalam konten konten baik dalam bentuk metadata jadi lisensi ini harus tadi kebijakannya sudah ada maka secara metadata akan lebih baik juga tersemat di bagian metadata abstrak makanya jangan lupa untuk mengaktifkan lisensi jadi kalau di di setting distribution diaktifkan pilihan untuk menampilkan lisensi jadi ketika XML ditarik untuk diaktifkan DUI maka informasi lisensinya akan menempel di metadata abstrak kemudian praktis yang lain adalah di versi full text di GALIN juga dicantumkan lisensinya mau di footer mau di header atau mau di halaman awal dari artikel atau di setiap halaman tapi lisensinya dicantumkan nah terkait kebijakannya di website ada kata-kata yang kemudian menjadi kata kunci ketika kita meriksa pengajuan jurnal Bapak Ibu kata-kata terkait read download copy distributed jadi ada baca undung salin distribusikan dan print jadi itu adalah fungsi-fungsi dasar yang kemudian harus disebut yang kemudian akan lebih baik disebutkan bagaimana kemudian pihak ketiga dibolehkan untuk membaca mendownload meng-copy mendistribusikan atau mencetak artikel-artikel yang terbit di jurnal Bapak Ibu jadi kalau misalkan informasi ini tidak tersedia artinya dia aja akan sulit menilai apakah lisensi bagaimana penerbapan lisensi artikel-artikel di jurnal penjenangan semua jadi seberapa jauh pembaca boleh mengunduh kemudian dibuat kesalinannya kemudian dibistribusikan dicetak yang parah ini ketika bukan kalimatnya ini yang gak ada tapi halaman kebijakan ini yang tidak ada seringnya gitu biasanya kalau saya pribadi ketika meriksa satu jurnal saya akan lihat langsung halaman copyright notice-nya disitu disebutkan gak hakitannya dipegang siapa kemudian lisensinya bagaimana kalau itu tidak ada otomatis ini yang seperti Pak Tanjil bilang di sesi sebelumnya jadi tidak jelas informasinya tidak transparan kalau tidak ada seperti ini nanti bisa reject ini saya kasih contoh satu pernyataan yang pernyataan lisensi yang mungkin bisa konflik dengan prinsip akses terbuka ini kalau dari contohnya ini sudah pakai kata kunci yang tadi saya sebutkan memirit download print copy insert link to the full text or use them for any allowful purpose not otherwise jadi boleh menggunakan mendiskusikan dan sebagainya asal tidak melanggar hukum boleh memodify tidak boleh memodify menciptakan turunan karya turunan atau berpartisipasi dalam bentuk penjualan atau mempublikasikan di web tanpa the express written permission tanpa pernyataan tertulis yang saya bol merah karena prinsip akses terbuka ini bagaimana kemudian mendisiminasikan konten atau karya ilmiah ini secara cepat dan lebih cair tanpa ada hambatan-hambatan ada barrier kalau seperti ini kan ada express return permission harus minta izin dulu ini kan bertentangan dengan prinsip akses terbuka yang kemudian harus immediate harus secepatnya sebuah artikel konten itu bisa diakses bisa dimanfaatkan bisa didistribusikan nah ini common case yang sering ketemu yang kemudian menjadikan aplikasi jurnal penjenangan di reject jadi idealnya dalam sebenarnya dalam satu web jurnal itu bisa menggunakan ada lisensi yang berbeda-beda itu bisa jadi di form yang terbaru ini sebenarnya Bapak-Ibu bisa memilih lebih dari satu jenis lisensi yang kemudian ditampilkan di jurnal dengan syarat hal tersebut disampaikan di kebijakan policy jadi misalkan gini di artikel di jurnal Bapak-Ibu ini seksinya ada seksinya research ada seksinya misalkan data ada seksinya yang misalkan book review jenis-jenis yang bisa dikirimkan untuk book review misalkan pakai CCBY SA kemudian di website di website muncul dua lisensi yang berbeda misalkan di abstract page-nya biasa kita tampilkan ketika buka halaman abstract ada lisensinya di bawah CCBY SA misalkan tapi ketika kita scroll ke bawah di bagian footer CCBY ketika kita cek di galinya di PDF full text PDF CCBY ini kan jadi kontradiktif pas ketika kita cek di halaman policy kebijakan copyright notice tidak disebutkan terkait apakah jurnal memang menggunakan lisensi yang berbeda cuman hanya menyebutkan satu lisensi saja atau yang lebih fatal seperti saya sebutkan tadi tidak ketika mau dicek ke halaman kebijakan ketentuan lisensinya di website jurnal itu tidak ada mana nih copyright notice-nya tidak ada jadi associate editor itu tidak bisa mengklarifikasi sebenarnya bapak-ibu pakai lisensi yang mana nah ini ada beberapa tiga tautan sebenarnya ada empat ya ada empatnya tentang di blognya DOAJ terkait kelihatan lisensi ini ditulis langsung oleh Tom sebagai editor DOAJ baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya kembangkan ke Pak Abain terima